Intro Dilansir dari National Geographic, ada beberapa negara yang menggunakan hewan-hewan laut sebagai bagian dari angkatan lautnya. Pada 2017, media negara Rusia melaporkan bahwa pemerintahnya sedang bereksperimen untuk menggunakan paus beluga, lumba-lumba hidung potol dan beberapa spesies anjing laut untuk berbagai keperluan militer termasuk penjagaan dan pengawasan. Lalu pada 2014, ketika Rusia menyerbu Crimea, mereka menemukan dan mengambil ahli unit militer Ukraina yang terdiri dari lumba-lumba hidung potol. Namun selain lumba-lumba, ini 4 hewan lainnya yang pernah menjadi pasukan militer. Pertama, burung pemakan bangkai sebagai GPS di Israel Ohad Hasoveh, seorang ekolog dari Otoritas Perlindungan Alam Israel, mengatakan bahwa mereka menemukan seekor burung pemakan bangkai yang dilengkapi dengan GPS. Hewan ini ditemukan di kota Kerenek, wilayah Darfur pada tahun 2017. Burung tersebut juga dilengkapi dengan peralatan bertenaga surya untuk menyiarkan gambar melalui satelit. Yang kedua, tikus menjadi anggota tim anti-teror di Rusia. Militer Rusia melakukan uji coba kepada tikus untuk menjadi bagian dari tim penjinak bom mereka. Tikus dipilih karena mereka memiliki indera penciuman yang lebih tajam daripada anjing. Selain itu, tubuhnya juga lebih kecil. Menurut lembaga riset Olfaktori Perception di kota Rostov, tikus dilatih dan biasanya disusupkan ke dalam kelompok ekstrim seperti ISIS. 3. Beruang yang membawa amunisi perang di Polandia Sebuah perusahaan asal Polandia menemukan seekor beruang kecil bernama Vojtek di perbukitan Iran pada 1943. Ketika Vojtek semakin besar, dia dilatih untuk membawa dan mengirim amunisi saat terang. Bahkan pada 1944, dia resmi terdaftar sebagai pasukan militer Polandia layaknya para tentara. 4. Bom Kelelawar di Amerika Serikat Bom Kelelawar dikembangkan oleh Amerika Serikat dan digunakan saat melawan Jepang selama Perang Dunia II. Diketahui bahwa setiap bom berisi 26 nampan yang masing-masing berisi 40 kelelawar berhibernasi. Tujuan dari kelelawar tersebut adalah sebagai alat pembakar yang akan meledak sesuai waktu yang telah ditetapkan. Terima kasih telah menonton!